Hubungan pendek arus listrik lagi-lagi memicu kebakaran. Empat petak lapak pakaian dan sebuah rumah pengrajin pot bunga hangus. Sementara di Surabaya, gudang penyimpanan peredam studio dan plastik juga turut terbakar. Kebakaran lebat melanggar lapak pakaian dan rumah warga di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Tondo, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Senin pagi. Empat petak lapak pakaian dan sebuah rumah pengrajin pot bunga serta ban bekas lides di Jualapapu. Menurut saksi mata, api awalnya muncul dari salah satu lapak pakaian yang kemudian membesar dan menjalar ketiga bangunan lapak lainnya. Bahkan api juga menyambar sebuah rumah di dekat lokasi. Sementara itu sebuah gudang penyimpanan peredam studio dan plastik di Komplek Pergunangan Margomulyo Permai, Kecamatan Asam Rowo, terbakar pada Senin sore. Untungnya api bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah tim Damkar piba di lokasi. Tim Damkar juga berhasil melokalisir api sehingga tidak menghanguskan seluruh bangunan gudang.